Bisa panjang lebar, saya. Saya... Hari ini, Cita Suana Group mengadakan review perusahaan, kinerja perusahaan di 2023, kemudian juga menetapkan target untuk 2024, dikommitkan bersama-sama. 2024, pastinya harus lebih baik dari 2023. Di 2024, target selain daripada lebih baik, juga harus lebih sehat. Supaya semakin kuat dari benar sisi quality-nya, bukan hanya sisi number-nya saja, angkanya saja. 2023, kita meningkat 39%. Dari sebelumnya 600-an, kemudian ternyata terrealisasi di 900-an, kita punya target di 2024, capai di 1,7 triliun. Oke, portfolio kita masih sama, ambit development. Jadi penambahan proyek akan terus digeliatkan. Mungkin kita berharap ada tambahan 3 proyek baru di 2024. Dan department margin acquisition kita juga terus menambah akusisi aset-aset yang berpotensial, ya. Itu target di 2024. Ya, kalau kita ngomong ekspansif atau pengembangan di wilayah mana, itu semuanya bergantung dengan potensi wilayah, ya. Potensi daerah yang nanti kita akan kembangkan. Pastinya Cita Suwana Group terus lebih explore secara nasional, mana lagi yang bisa menjadi target-target proyek kita ke depannya. Ya, tapi based on dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut akan perlunya supply produk kita. Ya, landed kita jumlahnya lebih banyak pada major acquisition-nya, akusisi aset-nya, jadi otomatis landed-nya yang berkontribusi paling banyak. Oh ya, ya. Beliau bu Felicia, siapa yang gak kenal director marketing Cita Suwana Group. Sebelumnya sudah punya jejak karir yang cukup panjang di perbankan, khususnya di, apa sih sebutnya itu? Consumer Lending, Pak. Jadi memang property itu tidak bisa luput dari sini lagi dengan perbankan. Ya, mungkin based on experience saya, pengalaman sebelumnya, memang kalau consumer lending itu kan, kalau gak main di otomotif, ya mainnya pasti di property gitu ya. Dan merupakan satu hal yang, apa ya, benefit gitu ya. Betul, benefit untuk saya, karena saya paham juga kan, Pak. Mengenai property, kesehariannya dulu ngurusin mortgage, banyak berhubungan dengan developer, jadi lebih akan bisa mendukung lah ya, Pak Victor, kalau saya memang bisa joinnya adalah pada industri yang kurang lebih sama. Pertama kan, memang kita bicara mengenai perluasan proyeknya dulu gitu ya. Artinya terhadap proyek-proyek yang mungkin di kota-kota yang ada potensinya itu, kita coba lakukan penetrasi, sebelumnya kita perlu kaji dulu ya. Apakah potensinya cukup sehat dan kemudian dimana juga cukup baik gitu. Dan kemudian setelah itu, terhadap proyek-proyek assisting yang sudah ada, itu kan pasti juga ada pengembangan selanjutnya. Nah, kebutuhan karena kita ini pembelinya adalah end user, Pak, merupakan satu kebutuhan tidak mungkin hilang, yang ada juga mungkin paling ketunda aja sebentar, mungkin karena satu dan lain hal, tapi setelah itu pasti akan direalisasi. Nah, ini kita perluas terus, Pak, untuk yang proyek assisting dan kemudian penambahan terhadap proyek-proyek yang baru. Dan yang kedua, kolaborasi, Pak, dengan tiap perbankan. Nah, ini kita terus harus melakukan komunikasi yang baik, bagaimana supaya pelepasan kredit KPM-nya itu bisa tetap berkualifikasi yang baik gitu, Pak. Sehingga di final-nya itu produk yang atlinya ke customer adalah produk yang terbaik untuk mereka. Betul. Saya kira kalau di properti tidak terlalu terpengaruh dengan politik ya, apalagi kita di Cita Sonia Group ini, produk kita adalah produk kebutuhan, satu kebutuhan pokok ya, di mana juga Indonesia masih terus kekurangan supply. Jadi saya kira, dan kita cukup sehat ya. Malah investor di kita malah hampir tidak ada. Jadi kita memang ke end user langsung. Prinsip Cita Sonia Group itu selalu yang mengedepankan kebutuhan dari konsumennya di wilayah tersebut. Jadi sudah pasti lebih ke yang pas untuk mereka. Ya sehingga pastinya masih landed sih saya kira. Kalau ngomong capek ini kan waktu harapan ya. Ya. Kita juga nggak boleh pesimis. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita pun ternyata selalu target yang kita tentukan selalu lebih. Ya sehingga sejalan dengan pengembangan untuk pembebasan lahan ya harus pastinya lebih baik dari 2023. Semua nama perumahan kita selalu dititrakan. Ya. Jadi saya kira itu means a lot apa. Artinya banyak. Kita tidak pernah khawatir dengan menggunakan nama yang depannya sama ya. Artinya kita selalu pebisnis yang sama. Orang yang sama. Kalau ada yang kekurangan bisa. Kita nggak hilang kemana. Dan saya kira itu hal kecil yang berarti banyak. Ya. Kalau kita mulai sesuatu jangan pernah setengah-setengah. Jadi kalau ngomong delivery product. Ya. Hand over on time. Ya. Itu. Sudah pasti perlu dimaksimalkan dan di matching-in ya. Ya. Ditepatkan gitu. Tapi kalau ngomong hand delivery on time. Kemudian serah terima yang ke masyarakat supaya bisa terus lebih baik ya. Itu baru hal kecil. Sebenarnya kalau kita ngomong mengenai apa sih kita suara group. Rencana-rencananya. Salah satu yang kita jadikan tema hari ini adalah customer satisfaction. Jadi kalau kepuasan pelanggan itu bukan hanya terkait delivery product. Ya. Jadi mengenai seluruh aspek. Ya. Ya. Bukan cuma elemen hidup. Dari air. Udara. Atau sejuknya. Atau greennya. Sertifikat. Serah terima. Hmm. Sampai. Kita juga mikirin. Bagaimana. Produk ini tuh bisa. Apakah ada yang mau jadi sarana investasi. Benar-benar. Ya. Investmentnya naik. Atau juga di sepuluh tahun ke depan dia memang punya. Punya apa. Punya keluarga yang sehat. Karena mikirnya sudah above. Jauh dari. Ya. Sekedar. Serah terima. On time saja. Kalau seolah-olah harga. Ya. Karena kita selalu mengedepankan customer satisfaction. Artinya affordable. Tapi juga berkualitas. Lebih wise dalam penggunaan saving and pendapatan ya. Pengeluaran bulanan gitu. Lebih wise. Bukan artinya saya mengarahkan harus beli rumah atau apa. Tapi. Coba pikirkan apa yang lebih must to have dibanding nice to have. Saya kira itu lebih yang diperlukan dibandingkan senang untuk dimiliki atau dibeli. Kalau ada konsumen yang mungkin pingin beli rumah. Apalagi dia pertama kali. Itu mungkin harus cukup jeli ya Pak E. Untuk memilih projectnya, developernya siapa. Karena bukan cuma pingin cepat rumahnya jadi. Tapi ownershipnya. Secara legal sertifikatnya itu harus ada di tangan gitu. Ya. Itu sangat penting. Dan Pak Victor punya concern. Benar. Sayang sih. Beli barang sudah hampir lunas. Atau sudah lunas. Tapi tidak ada legal ya kan. Sayang. Ya betul. Mais ket coh當然. Ya. Dan. Ya. 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 Terima kasih telah menonton!